musik 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 oke, what's up everyone, welcome back! welcome back! hari ini kita mau nge-vlog lagi cuman gak terlalu jauh dari tempat gue tinggal ternyata dekat sekali jadi dia ini ayam cabai hijau mas betul jadi mengingatkan kita sama ayam cabai hijau pandawa nah, tapi ini agak berbeda tempatnya kalau misalnya si pandawa kan dia ada di pasar modern tokonya kalau ini dia ada di kiosk kiosk barunya di pasar pasar mendang jadi bener-bener masuk mendang langsung huja serak jadi secara gak langsung pasar mendang sendiri udah bagus udah sangat bagus, ada gapuranya tadi oke, menasaran review kita kayak apa di ayam cabai hijau basroy, semoga sih gak tahu pedas semoga pedas tentu aja terus kita menunjukkan where the taste is more than the case ini definisi where the taste is more than the case hopefully yang paling ini terima kasih Hmm, baunya kayaknya pedes nih, ini udah gatel-gatel kayak idem ya soalnya Ya tadi udah pesen, jadi kalau dia pesennya yang dicampur, enggak, yang dicampur Dua-duanya nasi liwet, yang dicampur seolah gue ini pisah, kayaknya ngeri juga ini Terima kasih telah menonton! participle-papa di tebelnya pilih yang ada, dan masukkan bahan-banan Kepalaan dan ngeri juga, dan dia bisa makan sendiri Ayo, oke Masih, oke Pasti Aman, aman Nah Kayaknya biasa aja P degjasah aja Nice Sudah. Apa bedanya kerupuk Agung sama kerupukan si Agung? Eh, jangan salah. Kerupuk Agung tuh beda best. At least di Gading Serpong. Paling dicari tau. Nah ini, kerupuk putih. Kerupuk si Agung. Eh, kerupuk Agung. Berdua. Apa bedanya? Lebih kerennya, lebih asin. Kalau enggak gimana? Panggil si Agung. Terima kasih. Gue udah makan aja. Kita skip the intro tadi. Kita udah nyampe sebenernya. Jadi, ini udah dateng semua pertananya. Kita dapet... Paket yang... Roy 1 sama Roy 2 sebenernya. Jadi Roy 2 semua. Pake nasi liwat semua. Karena kayaknya lebih menarik kalau ada nasi liwat yang gue upgrade. Terus tadi juga kan dapet... Sate kulitnya tuh 2. Cuman di upgrade juga. Tambah 2. Jadi 4. Kayaknya nanti mau kita nambah lebih banyak lagi. Terus dapet tahu tempe juga. Oke. Cheers to everyone. Eh, di review dulu tapi. Oh iya? Belum ngomong. Maaf, maaf. Udah cheers to everyone aja. Udah laper ya? Udah laper. Coba ini ya sih. Wah, itunya enak banget. Sate kulitnya juga lah. Hmm. Gimana? Coba crispy? Ya kan. Asin-asin gitu. Crispy banget. Crispy banget. Terus... Gimana namanya? Ya, crispy asin gurip. Very good. Keras tapi ya. Gue mau cabut buat makan pakai sambal tapi ya udah antar aja. Terus ya tahu. Nah ini dia nih. Kul godeng. Andalan setiap orang-orang anak kosan. Pakai sambalnya. Nah ini gue mau coba sambalnya sekarang. So good kan? So good. Hmm. Apro. Emang. Padas. Sambalnya enak. Asin. Itu seger modelnya. Bukan yang cabai hijau yang punya padang. Tapi dia yang cabai hijau yang kayak ayam pandawa. Cuma dia lebih asin. Dan lebih apa... Lebih flavorful lah. Iya. Kayaknya emang disini tuh karakteristiknya. Maksudnya makanannya lebih asin. Karena sati kulitnya juga asin. Tapi itu yang bikin mengunggah rasa. Pengen lagi, pengen lagi gitu. Ya. Not so healthy tapi. Oh ya. Ya enak. Kalau gimana lagi. Top. Usaha makan ini pakai sambal deh. Karena pasti enak banget. Hehehe. Ininya juga garing banget. Sampai ya. Hmm. Wow. Gila. Meskipun padas sambalnya buat gue. Tapi. Ini enak sih. Dan. Ditambah sama kulitnya yang garing. Jadi gue. Favorful sekali. Hehehe. Ini aku gak mau habis. Oke. Hehehe. Tapi emangnya gimana tadi? Kamu kan ada makanan emang ya? Iya. Ini enak. Ya. Garing kah? Apa gimana? Garing tapi juga kayak juicy itu dalamnya loh. Hmm. Jadi gak too dry. Tapi by itself? By itself. Dagingnya? Dagingnya empuk sih. Coba sih. Ada asinnya juga kira. So, ayamnya ya. Aku lebih baik ayamnya doang. Good. Berasa kayak. Gumbu mengalir nasinya berasa deh. Wow. Tapi emang gak too strong. Iya. Karena si cabainya udah too strong gitu. Iya. Kayaknya tapi semuanya terlalu too strong di sini. Bahaya. Bahaya. Oke. So, itu dia. Review sementara tidak sementara. Setelah kita kalah juta kan. Jaro. Cheers everyone. Cheers everyone. Wadi aku aja udah mau habis. Oke. Ini kita skip sebentar. Terus kita post analis lagi. Menjadi profesional lagi. Seperti biasa. Iya betul. Jadi gimana so far? So far so good. So good ya. Harganya juga ya. Sangat murah sekali. Harganya disitu ntar. Ntar gue kasih lihat aja. Pastinya berapa. Ini gampang banget dicari juga tempatnya. Terus apa namanya. Memang tempatnya gak terlalu besar. Tapi. Apa namanya. Harus banget. Kalau itu. Bungkus aja. Bucamnya juga masih enak banget dibungkus. Enak masih bisa go food juga kok. Iya. Terus gimana nih. Lepuk si adung. Udah gue bilang. Agung enak paling enak. Asin. Asin terus kenyes. Apa urusan nih. Oke. Kalau gitu kita selesaikan dulu. Habis itu kita rep. Oke. Kenyang banget. Asin kecil kita udah pilih tempat. Iya. Jadi kita pindah ke ST. Kepan. Kelasan-kelasan gue. Jadi. Kita rep disini aja. Boleh. Lebih adem. Lebih ini juga. Enggak fast and furious gue tadi. Iya. Oke gimana. Jadi. Ayam cabai hijau mas Roy. Jujur. Proof. Itu. Apa namanya. Personal preference gue buat ayam cabai hijau. Yoi. Tapi kayaknya kalau sampe digeprek. Kayak dia tadi. Gue agak nyerah sih. Karena. Sambalnya itu. Mungkin dari sambalnya dulu. Sambalnya itu. Gue I'm not gonna lie. Itu pedes. Tapi. Pedesnya bukan yang sampe bikin. Lu gak bisa makan. Tapi. Pedesnya itu yang bikin nagih. Betul. Jadi berbahayaan sebenernya. Betul. Jadi kayak. Aduh ini enak banget. Makan lagi. Iya. Kalau lu yang suka pedes. Atau misalnya suka makan cabai lah. Pasal dengan saya nyari. Karena dia bilang tadi gak terlalu pedes. Nah jadi tuh dia pas dimakan gak terlalu pedes. Tapi lama-lama di perut. Dia pedes. Masa panas. Karena cabai rawit ya. Kalau kamu bubuk. Itu pedesnya di sini tenggorokan. Tapi ini cabai rawit. Panasnya tuh di perut. Gitu. Dan dia tuh enak. Gak terlalu pedes banget. Karena kalau dia pedes lagi. Lebih tambah pedesnya. Itu bakal terlalu fokus sama rasa pedesnya. Jadi gak menikmati bumbu-bumbu lainnya gitu loh. Ya sama kalau misalnya. Apa namanya. Yang tadi gue bilang. Kalau misalnya kalian pecinta sambal. Atau suka pedes lah ibaratnya. Itu worth banget sih untuk nambah. Berapa tadi? 4.000 ya kalau gak salah lah cabainya. Nambah cabainya 4.000. Kalau kurang. Jujur aku kurang sih tadi. Jadi kayak nambah satu cup lagi gitu. Atau setengah itungannya. Karena satu cupnya tadi. Jadi gak bisa setengah terakhir. Iya. Soalnya aku pikir satu cup bakal dikit aja gitu. Terus cabainya sampe melimpah ngegunung gitu. Kayak wow. Itu worth it banget sih. Jadi model cabai hijaunya itu. Bukan yang kayak cabai hijau nasi padang. Yang cabai hijau nasi padang kan kayak ada rasa. Toasty nya gitu ya. Terus kayak terlalu berminyak gak sih. Kalau ini bener-bener. Emang digoreng dulu bentar. Ya pakai minyaknya juga dikit. Diangkat. Dikit banget. Kayak diangkat langsung diulek sama bawang putih goreng ya. Iya. Not too oily. Sama dia punya taste itu lebih ke asin sebenernya. Yes. Karena pakai garam juga tadi. Ya jadi makanya kenapa itu. Gue rasa ayamnya itu dikeprek. Terus dicampur sama sambelnya. Karena ayamnya sendiri. Kalau dari bumbu ungkepnya sebenernya udah cukup asin. Tapi yang namanya ayam ya. Untuk nembus ke dagingnya kan agak sulit. Harus lama banget. Nah. Ininya apa ungkepnya. Tapi kalau misalnya yang kayak tadi itu. Jadinya. Ya si. Apa namanya dagingnya itu. Rasanya bisa ke cover sama asinnya si. Betul. Cabai hijau. Soalnya kalau misalnya ayamnya dibikin lebih tasteful. Itu campur sama cabainya. Tabrak sih. Kayak. Asin sama asin. Terlalu powerful. Mungkin enak. Di awal makan enak. Tapi pasti lama-lama akan serat mulutnya. Terus udah gitu. Nasi liwetnya. Nasi liwetnya bener paket teri gitu. Bener paket teri. Kalau menurut aku ya. Kalian agak sayang sih ambil paket nasi putih. Mending langsung nasi liwet sih. Karena harganya salah ya. Kalau masalah. Dia ada dua paket. Yang asas nasi putih yang bawah nasi liwet. Ya betul nasi liwet aja. Nasi liwet aja kalau mau. Kalau masalah nambah 2 ribu doang. Betul. 3 ribu jadi 5 ribu. Ntar kalau kurang nambah keduanya baru nasi putih. Kayak gua dong. Tadi off camera. Tadi off camera. Nambah nasi putihnya. Lalu untuk kandimansi yang lainnya kayak tahu tempe. Oke. Itu tahu tempe. Cuman yang spesialnya adalah di kulit. Parah banget. Gue yang gak doyain kulit sampai menambah. Wow. Ini enak banget. Dan apa namanya. Dari kulitnya itu tuh memang gak setebel-tebel yang apa ya. Ya kan namanya kulit kalau belum dibaring pasti kan lebih ngembang ya. Tapi lebih dibaring kan dia akan nyusut kan. Nah tapi dia tuh bawa taste garingnya dapet. Iya asinnya juga dapet. Terus asinnya juga dapet. Kadang kulit itu garing tapi rasanya gak ada rasa minyak doang. Nah makanya aku gak bisa makan ya kan. Tapi ini kayak tahu-tahu wah ini udah asin, garing, renyes gitu kayak. Wah ini enak banget sih. Pake sambalnya juga enak banget. Nah kalau mau nyobain yang asin sama asin ya itu kulit gue. Kulit gue yang kasih sambal. Wah itu sih bener-bener bum. Asin banget gitu. Sama kerupuk agung. Kalian harus ambil kerupuk agung ya. Itu enak ya. Ya sebenernya basically kayaknya kerupuk agung itu cuman kerupuk putih biasa. Cuman ada kayak tah garam tadi tambah mecin. Iya jadi emang. Tapi menurut aku ya kerupuk putih di garis itu paling enak kerupuk agung ya sih. Nggak usah banyak kalau buat gue. You need to try this guys. Ya so Tenti juga dapet kol. Kole itu sebenernya tadi biasa tapi kol goreng. Goreng boleh biasa sebetulnya. Tapi kalau kalian suka goreng ya goreng. Iya sama. Kol goreng ya. Kol goreng is kol goreng. Iya. Simple pleasure buat makanan orang-orang Indo. Street foodnya orang-orang Indo. Tapi memang not so healthy option. Tapi ya kalau mau makan enak apa-apa ya kenapa harus healthy. Aku tuh nggak engeh tau dia paketnya dapet aku tempe apa enggak. Tapi kalau aku kesana mungkin aku kayak langsung pesen paket. Kayaknya dapet deh paket. Dapet ya. Dapet ya. Aku bakal kayak langsung pesen paket nasi liwot sama nambah sate kulit sama kerupuk. Udah enak banget. Gila. Dan harganya juga tercap. Oh iya gila. Tapi total-total nambah sate sama nambah kulit tuh nggak nyampe Rp30.000 ya. Iya. Udah mewah banget. Posisinya pun masih di bawah Rp30.000. Rp25.000 untuk yang pakai nasi liwot. Rp23.000 untuk yang biasa. Udah semewah itu sih. Yes. So that's it. Thank you banget buat ayam cabai hijau mas Roy. Dan thank you udah ngundang kita juga. Apa namanya. Buat experience banget. Bener-bener taste more than.. Tastes offer the case. Iya. Dia punya jargon nih. Oh iya. Pedasnya bikin lagi. Nikmatnya bikin mantap. Anjay. So that's it. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan share video ini. Karena kita akan lebih banyak lagi upload video-video lainnya. Dan jangan lupa juga nyalakan. Biar like dan subscribe dengan notifikasi pada saat kita upload video baru. Jangan lupa juga. Jangan lupa juga. Jangan lupa juga. Sign up. Thanks so much. Sekarang kamu udah bisa beli merchant desain not getting smartphone di e-commerce kesayangan kamu. Ada tiga desain lainnya juga. Guruan kepoin. Link di description ya. Cheers to everyone.